Terbaru rasa lama kita ini dia Irengel 2.0 Dan kali ini nampaknya pesawat mengarah Kalau bisa kita lihat dari arah Girogopol Dari arah, benar sekali Dari arah sedikit di area di Girogopol Ke arah kanan Dari arah kiri ke arah kanan Inilah map terbaru kita di PUBG Mobile Dimana ini adalah pertama kalinya digunakan di kompetisi ofisial Betul, karena kita bakal kali ini dari tim-tim yang bermain ya Mungkin kalau sekilas mata ini gak banyak yang berubah Nanti ketika kita masuk game Kita mungkin akan menyadari ada perubahan-perubahan kecil yang terjadi Dan menambah dalam game kali ini So, kita nikmati kali ini Kita nikmati juga permainan dari pro player juga Bagaimana mereka akan bertarung di Irengel terbaru Betul sekali, kita enjoy teman-teman semuanya Kita lihat seperti apakah perubahannya Mungkin teman-teman yang belum sempat update Mungkin kita akan lihat kayak ginilah Irengel terbaru kita Inilah map terbaru kita di PUBG Mobile kali ini Betul, yang pasti akan langsung terlihat adalah bangunannya berubah Warna bangunan, bentuk bangunan Dan ini yang bakal paling mencolok lah dari segala update-nya Warna juga agak berubah dikit, tekstur juga berubah dikit ya Dan kita bakal lihat kali ini dari tim-tim sudah menuju ke kotak mereka masing-masing untuk game kali ini Kalau kita bisa lihat, milta power itu berubah banget Milta powernya itu sangat-sangat berubah untuk area corong ke atasnya Jadi lebih realisis ya Ya, benar-benar Ini dia PUBG Mobile ya, makin hari makin realisis Selama-lama kita lagi perangnya harus makan deh kayaknya Waduh Jadi ada persiapan dulu ya, tenaganya harus siap dulu Betul, jadi nanti selain ada boosting Ada juga food, lapar gitu kan Ini mereka kalau lapor itu nyari-nyari makanan dulu gitu kan Tapi ya makanannya harus siap gitu, nggak boleh ngambil asal petik-petik Ya, ya Beracun ntar Waduh Sampai kita lihat kali ini kita berpindah ke arah tim NFT Dimana mereka masih happy looting kali ini Tapi mereka sedikitnya bergeratan Gila cakep banget, parah cakep banget Gila, rumputnya wah gila HD bener Betul Gila warnanya juga enak liatnya gitu kan Alus di mata Alus banget di mata dari segi grafiknya Sangat-sangat enak sekali untuk dipandang Dalam bangunan gila rumahnya detail banget sih Rumahnya udah Real banget ya Ya real, nggak polosan gitu loh Iya, bener-bener Wah gila ini cakep banget sih Ada teksturnya gitu Ada teksturnya betul Wah ini sih enak banget parah Ini kalau lihat rumput-rumputannya Pohonnya juga makin tekstur loh Makin HD gitu pohonnya Iya, iya Wah ini adalah sesuatu yang bisa Membanggakan juga untuk kita para player PUBG Mobile ya Dengan mengingat game kesukaan kita lebih real lagi untuk saat ini Bahkan tadi ada nomor ininya loh Ada nomor Apa namanya Nomor rumahnya Oh Di sebelah pintu ada nomor rumahnya Di sebelah Di bawah nomornya ada RTRW-nya nggak? Ada tuh Nomor 75 Oh iya bener Wah gila Sampai nomor rumah Sampai RTRW lengkap Semua gila ya Nomor 75 tadi Tapi ngomong-ngomong nomor Kita bakal melihat juga tim 21 kali ini Tim yang berangka 21 kali ini Tim yang berada di peringkat 24 ya 24 mereka berada di juri kunci Tapi kalau kita lihat permainan mereka Meningkatnya jauh banget Mungkin ya Karena mereka sedang memiliki mental Do or die All or nothing Kalau kita nggak main galak Kita nggak main all out Kita nggak bakal lolos Jadi mereka bermain benar-benar maksimal banget Dan terlihat permainan mereka Di game-game sebelumnya galak banget Kita lihat ya Apakah 21 eSport Bisa mengatasi challenge terbesar kali ini Untuk mengejar kelaminan terbesar Dalam waktu 22 game tersisa Betul Termasuk ini Ya 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 Kita melihat kali ini 21 eSport Kalau ngomong 21 eSport Gue berharap tim ini bisa step up lagi Karena balik lagi Ini tim yang memang dibentuk Dari tim-tim solo Kalau sampai mereka bisa Bermain dengan sangat bagus Mereka bisa sampai lolos ke Grand Final Bahkan mereka nantinya bisa dapet tiket saya Indonesia diwakili sama tim-tim Yang emang lahir dari tim solo Wah itu dia Itu jadi sesuatu yang unik juga ya Betul Itu unik banget sih Dan kalau kita lihat dari Novo ya Itu berubah banyak banget sih Dari tekstur-tekstur kargo-kargo nya Kalau kita perhatikan sekarang di daerah Milta ya Ini juga banyak perubahan di rumah-rumahnya Bentuknya beda Ada isi-isinya juga tambahan kali ini Ya betul Bahkan ada bangkai-bangkai mobil yang baru ada juga sekarang Jadi kita nanti bakal lihat ya Ada kayak bangkai tank Bangkai mobil Tembakan mortar Dan lebih banyak lah hal-hal kecil Kayak bisa dibangang kayak dulunya cuma batu Sekarang lebih variatif Yang bakal nongol di map Irangle kita Ini juga bakal ngeciptain beberapa fortingan-fortingan natural Yang dapat digunakan untuk berlindung oleh para pro player kita Jadi bisa dikatakan natural obstacle nya Gak cuma pohon dan juga batu Natural obstacle nya bisa dikatakan Emang sudah dari gamenya Itu ada tank nya juga yang bisa dijadikan cover Saat mereka fight gitu Tapi gak bisa naikin ya guys Gak bisa naikin Karena kalau bisa naikin ya OP banget Waduh, bahaya juga kalau bisa dinaikin Tapi ya itulah beberapa hal kecil yang kita lihat sekarang ya Yang berada di daerah Irangle 2.0 Nomornya beda-beda loh Tadi ada nomor 12, ada nomor 74 Ini berapa nomornya? Kita lihat gini Eh gak ada nomor? Belum, kayaknya yang sebelah sana Kan ada dua pintu Yang pintu satunya Kita perhatikan ya guys ya Apakah nomor-nomor rumahnya berubah Eh beda-beda atau enggak? Sedetail apakah kali ini kita lihat Irangle 2.0 kita? Betul sekali Kalau lihat dari sisi gudangnya juga berbeda kali ini Berubah, banyak sekali yang berubah Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik Dan sangat bagus sekali perubahannya gitu Betul, di ujung jalanan Biasanya ada pelang Ini nama jalannya apa? Udah Oh ketawa, beneran? Iya Emang iya? Iya Oh iya ya? Enggak lah Mantap sekali memang Bang Flo, mantap sekali Kita melihat kali ini Kalau sampai ada Oke Mantap 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 ya Yang di rumah enggak tahu apa itu tadi barusan Iya apaan tuh Bukan kita guys yang enggak tahu guys Tapi ada Ada bisik-bisikan lah tadi ya Iya betul Yang masuk kuping kita Dan kalau kita pernah di Povka Lebih hijau sekarang ya Jauh lebih hijau Ketimbang dulu dan Kita bakal lihat kalian dari tim Geek Fam Gudangnya berubah Lihat itu Gudang biru Sekarang menjadi kayak Gue belum lihat isinya ya Tapi harusnya kayak jadi bangunan Ada yang enggak ada isinya Dan ada tembok luarnya Jadi sekarang Kalau kita main di daerah gudang biru Kita ada broken wall di luar Yang dapat menghalangi mobil-mobil lain Dan membatasi pegerakan tim lain Masuk ke daerah gudang Gudang sekarang lu main OP Dan warnanya bukan biru Warnanya tadi Bisa dikatakan warna batai Warna oranye ya Jadi gudang oranye sekarang nyebutnya Kita lihat dulu nanti isinya apa Kalau dia isinya yang mencolok Dia bisa disebut Soalnya gue tahu Kalau yang di sebelah Ada namanya Ada isinya Kalau yang di sebelah gitu kan Tapi kita lihat nanti Gue perhatikan dulu nih Oke Tapi kali ini kita berpindah Ke arah tim Alter Ego Mereka masih melakukan Looting-looting saja kali ini Di rumah banjir Di mana rumah banjir Kalau kita lihat Airnya sekarang lebih natural lagi Lebih ril lagi untuk airnya Betul Kita bakal lihat kini Dari grafiknya HD Dari bangunan juga makin HD Kita bakal lihat nanti lagi Tema tembakan dan ledakan Apakah bakal makin HD? Kalau dilihat dari drone itu Enak banget Nyegeri mata banget Cakep gitu liatnya Iya bener-bener Kayak seger gitu Lihatnya kayak hijau semua Teksturnya makin banyak Dulu kan rumputnya flat Sekarang itu ada rumput yang lebih hijau Ada rumput yang sedikit menguning Ada kayak Variasi di warna-warnanya Kalau dulu kan flat hijau Hijau semua sampai ujung Betul-betul Ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik Dan sangat bagus sekali Dari update terbaru kita Wah pokoknya yang belum update Langsung aja update sekarang juga Nikmati E-Rangel 2.0 Kalian di PUBG Mobile Betul Gak nyesel kalian Gak nyesel Gak nyesel bener-bener ya Karena ini cakep banget Dan pastinya juga bakal Kembali membuat kita segar Bermain PUBG Mobile Karena enak itu pandangan Neliatnya wah hijau semua Seger Sudah kena bom Oh oh Tapi kali ini kita melihat Dimana tim RRQ Akankah mereka Mengarah ke arah Dari tim Giga Akankah mereka berkatan Dan benar sekali Ada sebuah dasia Dari seorang Mort Harusnya Mort juga sudah dengar Begitu juga dengan Nerpeko Harusnya sudah saling mendengar Kali ini Tapi Nerpeko Nampaknya memilih Untuk Putballs Putar balik Putballs ya Iya Gila Giga juga ya Kosa kata-kosa kata lu ya Kan putar balik Boleh Boleh Gue gak nyangka Sansuki ngomong gitu Sumpah Tapi ya kita bakal lihat Kalian dari pergerakan Tim RRQ juga Mereka sedang mencari Tempat atau rotasi juga Betul Dan kalau dilihat Dari dua game sebelumnya Bisa dibilang mereka itu Rasa tusun ya Game pertama kan mereka Cuma dapetin satu poin Game kedua dapetin dua poin Dan kalau kita lihat Peringkat mereka Peringkat lima Gue rasa mereka Pengen mempertahankan juga Topelapan Betul Dan ini Inilah tank yang dari tadi Kita bilang guys Tadi Ada sebuah tank Di deket-deket pantai Ada tank Di pantai Irenggel Ya Di Irenggel Lanjutin dong Puisi lanjutin Belum ada Belum ada ya Ya ntar kita ingetin nih guys ya Ada tank di pantai Irenggel Nah itu Kata-kata yang harus dimulai Untuk pantun tersebut Jangan sekarang Ntar gue nge-case sendirian Lu mikir dong Sekarang lu temenin gue dulu Siap-siap Tapi kali ini Kita berpindah kembali Ke arah tim Alter Ego Dimana zonanya Kita akan melihat ke arah manakah Zona berpindah kali Ini ternyata Ke bawah banget Ujung Ujung banget Ada Primors juga Ada Veripier Di arah zonanya Itu dua satu Tempatnya enak banget Itu perbukitan gitu Di luar area Primors Itu bisa melihat ke arah Quarry Bisa melihat ke arah Veripier Enak banget Tunggu lain tuh Bukitnya mereka Ini tank-tank terlihat sekarang ini Ada banyak cukongan-cukongan baru juga Betul Ada berbatuan baru Jadi sekarang di daerah pantai Itu gak flat Rata semampai ujung Tapi ada beberapa tempat yang dapat digunakan Untuk bertahan Tapi kita bakal lihat dari Kryzen Bakal ke takedown oleh seorang Valdemort Bakal dipulangkan ke arah lobby Iya nampaknya tadi Nerpeko bisa menempatkan kill pertama Di game kali ini Dan gig nampaknya Berkatan dengan tim Poin Seperti itu dilakukan Satu orang tertekedown dari tim Poin Kita melihat dimana Bu-bu-bu juga sangat loh HP dia di belakang sana Oleh Aimbot tadi Tapi kita bakal dari depth Bakal di belakang ke arah lobby Tinggal menyisahkan Tiga player dari tim Poin Kita bakal dari Poin Masih bertahan juga Dan tampaknya Deadmosh Aimbot akan ketangkep ODP seorang Hulk Lemparan bom Dilontarkan ke arah tiran Dilontarkan belum meledak Sedikit cepat Cooking yang tadi belum terlalu lama Tiga lawan tiga Imbang banget untuk tim Geek Dan juga tim Poin Memperobotkan area high ground Low ground versus high ground Hulk juga perlu melakukan healing Dari Geek Fam akan mendekati juga Ke arah teman yang sedang kenok Deadmosh Harusnya bisa revive Dan di lain sisi Evo Juga berhadapan dengan tim Red Rocket Ya tapi kali ini kita melihat Dimana bu-bu masih melakukan Healing-healing dia Masih melakukan boosting dia Sudah terlihat kali ini Aimbot sudah ketahuan Kepalanya tadi Sudah terlihat pergerakan dari Aimbot akankah display down Tapi di belakang sebuah pohon Itu ada satu orang nampaknya Dari Tim Poin Deadmosh berhasil diselamatkan Dari samping Hulk Ngasadar ada orang di pohonnya Ya kita melihat ada display down Dengan DP-nya Tung seberapa satu orang Tapi Trian juga tertake down kali ini Sama-sama tertake down Tersisa dua orang terakhir Satu orang terakhir Bahkan seorang Hulk kali ini Dari Tim Poin Ketimbang dari jauh Dari jauh Ada Dranix yang join The Fight Joinder Party disini Apakah Dranix bahkan nabrak Karena kondisi tiga lawan dua nih Kalau Dranix nabrak Dia bisa memperoleh Di ujung circle Belum-belum clean Untuk dia doang Tapi dia bakal pindah sedikit Ke arah Fairy Pier Dimana 2-1 Akhirnya berhadapan Dengan Tim Lovere kali ini ya Sayang banget 2-1 meninggalkan posisi mereka Dan pindah ke arah Fairy Pier ya Ya betul sekali-kali ini Sudah sangat-sangat berdekatan Antara Tim 2-1 dan Lovere Bahkan sudah ada di kempong Yang sama mereka Sudah terlihat Ada spread down juga tadi Nampaknya sudah ketahuan Dimana pasti Dari Tim Lovere Ya dikunci oleh 2-1 ya Dimana dari semua sisi Sudah ada anggota 2-1 Yang ngelock ke arah mereka Bahkan di atapnya nih Kalau sampai ada anggota Lovere Yang muter-muter keluar Itu terlambangin oleh Anne Ya betul Ini sudah menjadi setup Yang sangat-sangat rapi Dari Tim 2-1 Akan kita lihat Apakah Tim Lovere Bisa keluar dari situasi Yang sangat-sangat tidak mengenakan ini Hmm Tampaknya kita perkenalkan dari 2-1 Tampaknya sudah mendekat juga Ke arah kompaun dari Tim Lovere Di lain sisi dari Tim Evos Juga sudah mendapatkan Seorang Nerpeko Tertumbangkan Semua sisi sudah mulai fight juga di map Semua mulai rusuh Dan Nerpeko di pelanggar Lovere Ya betul sekali Tim Lovere Nampaknya akan coba naik ke atas kali ini Semua 4 orang ada di area atas Ada di lantai 2 kali ini Akan coba ada fight juga Ada push Maksud saya kali ini Dari S4D Mencoba untuk push ke arah depan Bersama juga Anne Dan Drakt Akan ada di sebuah kontainer Dilemparkan sebuah bom ke arah depan Oleh seorang Picasso Apakah akan on point Nampaknya belum kali ini 3 orang ada di atas 2 orang ada di bawah Ya kita bakal ingin perkenalkan dari Tim 21 juga masih menahan kempuran Dari Tim Lovere Masih muter-muter Mencari informasi di sekitar area mereka Tapi kita bakal lihat dari Tim 21 Ya nampaknya bermain lebih sabar Mereka gak muter buru-buru ngerush Karena Kalau mereka ngerush Yang memiliki keuntungan dari Tim Lovere Mereka yang lagi ngehold Ya betul sekali Nampaknya mereka Terus sabar Kali ini bermain dengan sabar Dan merapikan setup mereka Dimana mereka sudah Benar-benar ngelock Posisi dari Tim Lovere Tinggal Tim Lovere Seperti apa mereka Untuk melakukan lock balasan Ke arah Tim 21 Di arah sana Iya Kita bakal lihat kan ini Zonanya benar-benar legend banget sih Zonanya benar-benar gila banget sih Ini langsung motong Kanan bawah Nanti kita bakal lihat ya Untuk di mapnya Ini rusuh banget Kita bakal lihat mungkin Beberapa tim tabra-tabrakan Mencari posisi yang aman Di dalam circle Ini dia Ini dia Gila Ini Salam kenal yang gila sih Dengan Erangel 2.0 ya Salam kenalnya Benar-benar barbar banget Ini nampaknya Zona selamat datang Dan inilah Selamat datang di Erangel 2.0 Untuk semua tim PMPL yang sedang bermain Mereka disuguhkan Zona yang sangat-sangat legend Mengambil banyak sekali perairan Betul Tapi kita ngomong perairan Sudah ada tim-tim juga Yang langsung terobos aja lah Kali ini berke arah perairan Mengambil ujung-ujung pantai Dan langsung ketembak juga Tampak warung Akan tertumbangkan Faldemort dari si belakang Menggunakan buggy juga Benar-benar open banget Mengincar Satu shake di tengah-tengah Open field Tapi tampaknya dua satu Pengen fokus untuk Menahan posisi terlebih dahulu ya Pogicamp Lewatin mereka Ditembakin juga Dari jarak jauh Dechmosh Kena peluru-peluru panas Dan akan tertumbangkan Toms juga bakal tumbang What is happening kali ini Di ujung-ujung pantai Rusu banget dari semua sisi Victim juga join the fight kali ini Ya benar sekali Dan aneh Akan melembarkan sebuah bom Nampaknya belum on point Nampaknya pantai Akan menjadi tempat yang berdarah Dan inilah pantai terbaru Inilah memang untuk mengenalkan Pantai yang baru ini Ya benar-benar rusu banget ya Pantainya kali ini Langsung ada yang tumbang-tumbang juga Langsung ada yang berjatuhan juga Kita bakal lihat dari dua satu Lawan low play RRQ Victim Geek fam Semua berkumpul Langsung lima tim Di tengah-tengah pantai Ya betul sekali Tapi kita melihat Dimana Lufre Dan juga dua satu esports Masih terus fight mereka Masih terus sabar Sama-sama sabar Dan drone Nampaknya Tani mendapatkan Satu orang di sisi lain Teman-teman semuanya Kita melihat Dimana aneh Masih terus prone Di arah atas Zai pun berdepan Satu orang fall Nampaknya tertake down Oleh seorang Zai Di sisi lain Ya ini benar-benar rusu banget sih Dari victim juga terlihat Di minimap sudah Yang menggerak ke arah Kompang dari dua satu Dan juga tim Lufre Ini semua tim Langsung ngumpul Di pantai Benar-benar rusu banget sih Betul-betul Geek nampaknya Terpisah dua kali ini Dua area Honor Q Mereka ada di satu area yang sama Di sisi lain Lufre Dan juga dua satu Tidak terpisahkan Mereka terus fight disana Kita melihat nampaknya Bubu akan coba Spree down Ke arah depan Berdepan satu orang Drone ter-take down kali ini Oleh seorang Bubu Iya ini rusu banget sih Ini udah saing ke Noctom Juga lagi bleeding out Pelan-pelan Berkurang nyawanya Tapi Bubu Akan tertangkap Kakaknya low banget Kayaknya deh Dia kayaknya low banget Tapi di lain sisi Kita sudah mulai Berjatuhan juga Player satu Draxin tertangkap Dan akan sedikit memberikan Pressure terhadap Tim dua satu Melawan Lufre Betul sekali Nampaknya tim Lufre juga Langsung melakukan Pergerakan balasan Kali ini kita melihat Dimana Aion akan berhadapan Dengan Bigetron Di sisi ini Teman-teman semuanya Ryzen ada di area Yang berbeda Luxi juga Dan ini dia Mereka ada di arah Ujung-ujung pantai kali ini Betul Di Ferry Pier Mereka berada Dan tampakkan dari Tim Morph Juga bakal berperang Dengan Tim 69 Vial Menampakkan seorang Renski Tertumbangkan Tapi belum sampai di end Bener-bener rusu banget ya Irengil kali ini Mengikut tempo permainan Tim Divi Kendi Rusu banget Betul-betul Betul sekali Dan ini kita melihat Dimana Zuxi juga Masih melakukan Setup juga Kali ini kita melihat Dimana Mas Gaga Dan juga ada satu orang Dari Tim Morph Oh di dalam Ada satu orang dari Tim Morph Lalu dilakukan Dan Mas Gaga Ternyata di dalam Lampaknya oleh No Mercy Di sana Betul Betul Dan No Mercy Langsung menggunakan Kesempatan untuk Maju ke depan Tapi kita bakal Dari Morph Juga bakal beradur Tembakan dengan Tim NFT Yang masih Ngohot rumah mereka Zona pun sudah Mulai menyakiti Dua pemain Dari Tim Morph Dan Zai Berlari ke Safe Zone kali Dan dia selamat Tapi Zai Oh enggak Dia gak selamat Dia mati Kenok oleh Blue Zone kali ini Ya betul sekali Nampaknya Apalagi PA akan coba Menyelamatkan Satu orang Dan tidak banyak waktu Mereka juga ada Di area yang cukup jauh Oleh Safe Zone nya Di ujung zona mereka Mereka harus maju Dalam kondisi Depan mereka Udah ada 69 Di belakang mereka Juga ada NFT Di ujung ada Tim AE Betul Semua sisi dari Tim NFT Morph ini udah Kelog dari sisi lain Betul sekali Dan ini menjadi Situasi yang sangat-sangat Sulit untuk Tim Morph Dimana No Mercy Juga akan dipus Kali ini oleh seorang Flippy No Mercy Ada di arah atas Dia turun ke bawah No Mercy Mencoba flank ke arah kanan Tapi belum mendapatkan siapapun Flippy juga Kali ini masuk Kedalam sebuah Kali ini Kamar Dia akan coba Melakukan driven Tapi nampaknya Tertake down Seorang Flippy Oleh No Mercy Kali ini Oh kita bakal terpala Gamepad The Rescue Akan coba maju ke depan Tapi dua pemain teman-teman Sudah di takedown Harusnya gak bakat Coba untuk mendekati Teman-teman lagi Tim Morph Memutus dan bergerak juga Dan kita bakal lihat Dari Tim 69 juga Diperangi oleh Tim Morph Tampaknya dua anggota Dari Tim 69 Ketake down VL pun dipulangkan Ke arah lobby Kali ini Tim Morph Mendapatkan 4 kill Di awal-awal Dan Liquid Tertumbangkan Oleh lemparan bom Seorang Zuxi Ya kali ini Liquid Nampaknya harus tersungkur Sayang sekali Satu orang hilang Dari Tim Ion Tersisa tiga orang lagi Dimana Liquid Tersisa setengah nyawa dia Masih harus di revive Akan terjadi Puska Kali ini Speron dilakukan Oh sangat free kali ini Dua orang Dua orang sangat low HP Dari Tim Bigetro Nampaknya Ada Bigetrobo juga Di depan sana Oris orang Auro Sangat-sangat barbar Auro kali ini Wah ini Auro Lagi berusaha Menahan gempuran Dari Tim BTR Yang tepat di bawah dia Tampaknya lain sisi Dranix juga bakal tumbang Chess Harus tersungurkan rataan Tapi kita bakal dari Red Face Dari sisi belakang Akan mengokang bom Melempar bom ke depan Akan melontaran ke arah Ryzen Yang berada di belakang Sudah menyadari keberadaan Seorang Red Face Dan kali ini One on one Situasi antara Ryzen Yang juga Red Face Tapi datang juga backup Dari seorang Luxie Berusaha menahan gempuran Dari Red Face Yang berusaha nge-backstep Pegerakan Tim BTR Tim Ion Yang lebih tidak diuntungkan Karena mereka tidak masuk dalam zona Betul sekali nampaknya BG Tron akan coba menahan Tim Ion Agar mereka tidak bisa masuk Kedalam sirkelnya Dan kita melihat Ransky pun Harus dipulangkan kali ini Red Face Bahkan merebak satu orang Wow Disana cepatkan Tapi Red Face juga harus Tertake down oleh seorang Luxie Ryzen akan bisa diselamatkan Oleh seorang Luxie Harusnya Harus ya betul banget Tapi kita bakal lelaki dari Tim Ion Tampaknya belum selesai Untuk perangin tim BTR Kita bakal pindah sedikit ke Layar bawah kita dimana Ada aksi lagi Antara Dranix dan juga si Ranimator CS Baru dibangkitkan Langsung kenok lagi Perangan masih terlanjut Dan kita bakal lihat Semua tim berperang Perang di ujung sirkel 13 adalah tim terakhir Sekali dan tinggal menyisakan 12 tim lagi di game kalian 12 tim tapi 38 doang Yang masih alive Betul sekali Dimana sangat-sangat barbar Dimana E-Ranger kita kali ini Sudah melihat Auro Melihat satu orang di depan sana Microboy juga sudah terlihat Dua orang terlihat kali ini Microboy akan sangat-sangat berkaitan Dengan Auro Aka bisa display down kali ini Dua orang Dua orang Zuxie juga berloncat-loncat disana Masih loncat-loncat terus Ryzen juga masih juga Berloncat-loncat disana Hanya nge-hold saja Dia hanya memberikan informasi Kepada tim Aion yang lainnya Dua orang dilakukan kali ini Oleh seorang Zuxie Tapi belum mendapatkan siapapun Kita bakal lihat dari Hijra Juga masih meng-hold Kita bakal lihat dari BTR Masih beradu teman-temakan juga Beradu peluru juga Dimana E-Ranger sudah mau Terkikis oleh Blue Zone BTR masih lumayan selamat Di daerah safe zone-nya kali ini Betul sekali Ini E-Ranger gak bisa nahan terlalu lama Betul E-Ranger harus punya chance Untuk kabur kali ini Kalau mereka gak nahan Eh kalau mereka tahan-tahan terus Yang ada mereka keburu abis Hiling-hilingan Dan sakit banget zonanya Lihat Redface keluar dari area Blue Zone-nya Tinggal Hijra yang berada di sisi belakang Tapi tampaknya di pemainan sudah aman Akan kenok satu Redface sebagai satu korban tambahan Redface dalam posisi nge-prone Gak bisa ngebalas Tinggal Hijra doang yang ketembak Akan terkikis oleh Blue Zone Hijra Harus melakukan healing-healing-healing-healing Tapi gak bisa E-Ranger akan tumbang Di posisi ke-12 Tengah 6 bawa 0 kill di game kali ini Betul sekali Saya sekali E-Ranger harus pulang kali ini Teman-teman semuanya Tapi kita lihat Di arah pantai Nambah satu tim lagi Victim namanya Oh oh ada seorang Misery Turun dia Sudah ketahuan harusnya Badru kita melihat kali ini Banyak sekali tim yang ada di arah pantai Ngepot Semua baginya Spread down dilakukan Oh Badru Seorang Badru Oh Badru what a nice trade Anggota dari tim Alter Ego Yang terakhir atau bertahan Kita bakal ke ini One-on-one situation Dari Alter Ego Badru Melawan Misery Dari tim Victim Di balik tank kiri kanan India-Indiaan mencari Satu sisi yang kosong Tai Badru bakal keluar Bakal spread down Dan Badru Bakal kalah Trading dengan seorang Misery tadi ya Eh jangan Banyu Banyu Nampaknya bisa menangkan Fightnya tadi Close combat yang dimenangkan Oleh seorang Banyu Bagus sekali Fightnya tadi Kali ini kita melihat Spread down dilakukan oleh Valdemort Karena depan Tapi belum mendapatkan siapa Belum bisa memberikan Demag nampaknya Posisinya sudah ketahuan Dan bahkan tadi Ada peluru yang mengarah Ke arah Valdemort Bakal ada Valdemort Bakal cuma untuk men-take down Seorang XC yang sudah terlihat Display down dengan DP Cuma belum ketemu Full targetnya Baru kecicil doang Kita bakal di sisi lain Semua mulai perang Di semua sisi Dan tampaknya Error Kiryu Bakal tumbang juga di posisi ke 10 Dengan hanya membawa 2 kill Di pantai Udah rusu banget Semua tim lagi perang-perangan Semua tim memperebutkan Lekukan dan juga Cekukan yang ada di dalam pantai Benar-benar langsung Digunakan Benar-benar langsung Berfungsi kali ini Cekungan Benar-benar langsung Berfungsi update-an terbaru Dari PUBG Mobile Dimana banyak sekali Fortingan tank Yang digunakan Cekungan juga Yang digunakan oleh Banyak tim yang fight Di pantai kali ini Dimana Oki Ozora Tertangkap kali ini Oleh satu orang No mercy Nampaknya menangkap Oki Ozora Tapi Morpheus juga tertake down Ya serba kali Tim Evoz juga bakal dihajar Dari semua sisi Karena mereka berada tepat Di ujung circle Dan Morp Bakal pulang di posisi ke 9 Tapi membawa 9 Total kill Ya Kita berpindah kali ini Ke arah Luxi Masih mencari vision Lebih jelas lagi Ke arah tim tim lain Oh oh Dia punya spot ke arah Tim Evoz Tapi belum nampaknya Belum ketahuan posisinya Harus mencari kembali Dimana ke posisinya Tapi kali ini kita melihat Dari satu orang Tim Lufret tertake down Dan close combat terjadi Poundbeat Bisa memenangkan fightnya Oh oh dua Satu ispot dipulangkan Tapi Poundbeat juga harus tertake down Ya kita bakal dari tim Fiktasnya 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 yang enak deh Mereka berada tepat Di ujung zona Dan tinggal menunggu tim-tim lain perang Tinggal menggunakan timing dong Kalau mereka mau berenang pun bisa Jadi mereka nyelam Nyari posisi Dan nyelam aja Oh dan Conqueror Untuk tim Evoz Dengan membawa 10 kill Pada game kali ini Luar biasa banget Perolehan kill dari tim Evoz Berusaha untuk menjaga Posisi mereka Di lembas besar Ya karena memang inilah Yang mereka harus lakukan Do or die Mereka ada di arah-arah Lembar kedua Mereka harus puncari Banyak kali Poindan kali ini Anthem sudah sangat-sangat No SP dia Oh oh Bahkan Anthem masih bisa bertahan Di depannya Di sebelah kiri itu ada satu orang Belum ketahuan Just pay nampaknya Nih dong gak ada just pay Tapi just pay Masih bisa bertahan Oh oh Lizard dan juga just pay Close combat yang terjadi Tapi just pay juga malah Tertangkap kali ini Oleh Foxy Iya sudah bakal tinggal Lima tim yang tersisa kali ini Dan BTR Satu-satunya tim dengan Empat anggota yang masih hidup Kita bakal lihat kali ini Di circle ke-6 Sudah terkikis Hanya menyisakan Lima tim lagi Ini mungkin circle ke-7 ke-8 Bisa habis sih gamenya Ya Oh NFT Palagi Mpe Masih save the day Untuk tim NFT Tampaknya masih menahan Di ujung-ujung zona Dan kita bakal lihat kali ini Dari pergerakan semua tim Sudah mulai harus mendekati Ke arah ujung pantai Palagi Mpe Termasuk dia juga Dari seorang Putri Duyung Harus berenang Menuju ke arah pantai Harusnya dia bisa Menggunakan kotak Sebagai cover dia Tapi Evos Bakal ke-takedown Oleh BTR Tapi what a nice shot Dari Lizard Menumbangkan satu pemain Dari tim BTR Betul sekali Nampaknya ter-takedown tadi Seorang Zuxi Oleh seorang Lizard Di kiri ada dua orang Dari tim BTR Di kanan juga ada dua orang Dari tim BTR Dan dua-duanya sudah tahu Posisi dari Lizard Kali ini Ya sudah bakal kepergerakan Dari tim Ivos juga Tinggal menyusahkan Seorang Lizard bertahan Tapi 13 kill Sudah dikantongi oleh tim Ivos Harusnya Poin mereka akan mendekati 20 poin minimal Untuk ronde kali ini Victim sangat enak Masuk lagi ke ujung pantai Tinggal Bubu yang harus diurusin nih Ya 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 Betul sekali Tapi nampaknya Misery Dia mendapatkan sedikit damage Sekali ini Harus menang damage-nya Dia akan coba Berenang-renang saja Ada Bubu di sebelah kanan Oh oh Dari tim BTR juga Sudah mulai melakukan pergerakan Apalagi Mpe Belum ketahuan posisinya Luxi Akan coba melemparkan Smoke ke arah depan Kali ini mencari seorang Lizard Lizard masih melakukan Proning di depan sana Ya kita bakal reduksi Bakal set up untuk teman-teman juga Sebagai seorang support Dia melakukan smoke set up Untuk teman-teman yang maju ke depan Di mereka ini BTR Masih 4 orang Tapi kill dia masih 6 Dia butuh kill tambah-tambahan lagi ya Nah ini chance juga Untuk mereka ngejar tim Ion nih Ya ya betul sekali Nampaknya ada sebuah drop Yang turun di tengah-tengah Peperangan kali ini Oh oh Victim sangat-sangat jaman mereka Mereka memanfaatkan tank Oh Lizard Digrebek Dan harus dipulangkan Bersama tim EVOS yang lainnya Yes tinggal 4 tim Tersisa kali ini 2 tim dengan solo squad mereka NFT dan juga Geek Fam bertahan Dimana pala Gimpe masih menahan Poin untuk timnya dia kali ini Ya betul sekali Geek Bubu Dan juga pala Gimpe Menjadi harapan terakhir Dari masing-masing tim Kita melihat kali ini Bigetron dan juga Victim Masih full mereka Oh oh Sudah kelihatan posisi Dimana ada Cisun di depan sana Coba tapping-tapping Dengan sebuah mini Oleh seorang Ryzen Belum mendapatkan siapapun Hanya memberikan remake Hanya menyecil saja Sedikit demi sedikit Ya serba kali ini Pergerakan juga dari tim BTR Pelan-pelan nembak ke arah bawah Dari Victim Masih menahan di bawah tank Yang menjadi cover terutama dia Dan pala Gimpe Bisa habis ini gak? Bisa habis ini gak? Habis ini gak ya? Ini pala Gimpe bisa merusakin Misery sih Bisa nembak Misery sih Pala Gimpe Apakah dia bakal ngacak-ngacak Misery Atau dia bakal menunggu momen dulu? Dia menunggu momen nih 40 retik 40 retik 40 retik kali ini Kita bakal lihat dari pala Gimpe Menahan Dia berharap mungkin Bubu Atau tim lainnya Tumbang duluan sebelum dia Dan posisinya belum ketahuan Misery belum tau Kalau ada pala Gimpe disini Dia gak tau Dia masih ada di belakang sana Dan masih aman Kita melihat kali ini Misery Mencoba membuka skop kali delapannya Mencari keberadaan dari tim DJ Tron Tapi belum menempatkan siapapun Belum memiliki informasi yang lebih lanjut Betul Ini Bubu masih aman sih sebenarnya Dan tampaknya dua Ini kalau pala Gimpe dalam momen Bisa dapetin dua Tinggal Banyu Harus lurusin Kalau dia dapet duanya sekaligus Kalau pala Gimpe Masih ada 10 retik Sampai waktu dia harus maju 10 retik Kita lihat pala Gimpe 71 meter Sampai ke safe zone Tampaknya Cisun lagi berusaha Ngeflang ke kanan Mencari space di zona Kita lihat pala Gimpe Sudah harus menahan sakit Di belakang sana Dia harus maju Harus maju Sedikit demi sedikit Masti berenang Menjadi katak Renang-renang Terus maju Belum ketahuan posisinya Belum ketahuan Cisun belum tau Dia belum ketahuan posisinya Mereka gak tau Dia naik hati peringkat Kita bakal lihat dari pala Gimpe Pasukan khusus Harus berdiri kah kali ini Dia bakal lihat kali ini Seorang misery harus dimajuin Pala Gimpe Kita bakal lihat Can he do it Mission impossible Harus nembak Bentar lagi Tiga dua pemain Victim harus ditahan Kayak ini Misery ke nembak Kita bakal lihat NFT naik ke nomor dua Berkat solo play Seorang pala Gimpe Satu lawan empat Can he do it Double KD membaikkan keadaan Satu lawan empat Pala Gimpe Against the world Kita bakal lihat Para alien Mengejar orang terakhir yang masih hidup Pala Gimpe Yang menjadi pasukan khusus Dari timnya kali ini Akan langsung diserbu oleh Empat alien Akan di pelanggaran lobby Tapi nice Serai banget untuk tim NFT Good job Untuk tim BTR Negang WWCD Di game kita yang ketiga kali ini Dengan membawa jumlah kill Yang luar biasa banyak Bertahan Berempat Hingga akhir game Betul sekali Nampaknya permainan Yang sangat-sangat bagus Ditunjukkan oleh Biggetron Lagi dan lagi kali ini Mereka kembali mendapatkan Winner-winner Chicken winner Dan mereka kembali Menjadi Di sebuah mimpi buruk Untuk tim-tim yang ada